Oke guys kembali lagi sama aku Haldizisen di channel aku sendiri Haldizisen Nah jadi disini ini ada yang namanya Kecua Dubia Disitu ada ulat Jerman, satu lagi jangkrik Cuman jangkrik sih jarang dikasih ya, hanya untuk burung saja sih dominan Nah jadi pembahasan kali ini mau kasih tau Tips dan triknya untuk kalian supaya bisa lebih lama lagi untuk menyimpan stok makanan dari si ikan arwana sekorek kita Nah yaitu seperti contoh di depan aku ini ada Kecua Dubia Supaya nggak gampang mati, nggak gampang kering dan nggak gampang kecoaannya kurus Jadi kalau kecoaannya kurus itu tandanya akan dengan lemak atau nutrisi dalam kecoa tersebut sudah mulai berkurang Jadi ikan pun susah tumbuh berkembang jadi lebih besar itu jadi susah ya guys ya Seperti yang kalian lihat ini ada kotak kontainer, kotak kontainer ini biasa aku buka sih Cuman lanjut next time kedepannya aku mau buat pakai mata solder biar disolder disini biar dia ketika Kita tutup untuk malam hari supaya lebih aman ya dan nggak nggak kena panas terlalu panas gitu kalau siang hari Jadi bisa ditutup itu nanti mau di next time mau aku solderin aja mata solder jadi dibolong-bolong-bolong-bolong-bolong Ini aku belinya di kota aku sendiri di Medan, ya ada jual kok di Tokopedia yang khususnya di tinggal di Medan bisa kalian cari saja Seperti ini kecoa Dubia ya guys ya, ambil satu seperti ini kecoaannya, kecoa Dubia itu seperti ini ya biasanya Bukan kecoa rumahan ya, bukan kecoa selokan tapi ini kecoa ternak, ini Madagaskar atau bisa dibilang Madagaskar juga Dubia atau Madagaskar seperti ini, dia nggak menggigit cuman dia lebih berminyak Nah jadi gimana caranya supaya tidak kurus, yang pertama itu kita harus sediakan alat penggerusnya Ataupun alat apa namanya ini, potongnya dan juga baby wortel ini aku pakai baby wortel ya, baby cerat Kalian bisa pakai wortel biasa juga nggak apa-apa, yang penting wortel aja Sama satu lagi bisa kasih bayam sih, kalau kasih kangkung aku nggak sarani kasih kangkung, kenapa? Karena kangkung lebih banyak kandungan air, nah jadi nanti yang ada hasilnya dia seperti jangkrik Nah kalau seperti jangkrik itu lebih banyak air di dalam perutnya Nah jadi jangan biasa kan kasih kangkung tapi kasih bayam atau nggak wortel gini aja Simple aja guys, jadi ini nanti aku terus dulu, aku potong dulu, seruk dulu, nanti dikasih ke sini Seperti ini ya, ini yang udah kering, ini wortelnya kita buang Jadi itu yang penting tempat untuk menyimpannya itu haruslah yang lebar, besar Ini boxnya ukuran CB30, serinya CB30, ukurannya kurang tahu 30 kali berapa Nah mungkin panjangnya disini, dari sini kiri kanan ini 30, lebarnya kurang tahu Jadi itu aja, pokoknya sediakan yang pertama itu box kontenernya atau kontener plastik Tidak boleh digabut stereofoam ataupun yang dikayu Karena ini tipenya yang gigit, dia mengerat gitu, dia menggigit Nanti kalau dikasih di kayu, ini habis, jadi harus dikasih di plastik aja Dan satu lagi, jaga kebersihannya, jadi dengan cara kalian bisa setiap 2 hari sekali Jadi 2 hari sekali itu dibuka gini, terus nanti kalau ada kotoran-kotoran seperti ini Yang kecil ini kotorannya, yang kecil-kecil ini ya Kecil-kecil itu, itu kotorannya, jadi itu harus dibuang Nah karena kotorannya itu nanti dia cepat kering, jadi nggak perlu jijik gitu Itu nggak perlu jijik, dia nggak kayak seperti ulat Jerman Siap makan, eheknya basah, ini nggak, ini eheknya basah tapi langsung kering gitu Jadi seperti tikus, ataupun kecoa-kecoa pada umumnya Nah jadi langsung kering, kita tinggal pegang konfikernya, angkat lalu buang Tapi ini dipindahkan dulu Nah terus yang selanjutnya itu, kalau ketika kalian baru mesan kecoaannya Pas baru datang, kasih ini, kertas telur Ini sebagai rumah, wadahnya, tempatnya itu sediakan stok kertas telur Nah seperti kalian lihat, ini kan aku kasih kertas telur Kalau ini dari selernya sih, lebih bersih, lebih-lebih putih sih kertas telurnya Nah tapi ini aku dari tempat telur asli ya Jadi kita beli telur lah, di telur eceran gitu, minta aja Itu biasa dikasih gratis sih, lalu itu aku potong 2 atau 3 gitu Untuk sebagai wadah atau rumahnya Ini aku kasih kertas telur di ulat Jermanku, di jangkrik, dan juga di kecoa dubia Supaya ada tempatnya Nah kalau sudah seperti ini semua, setupnya dilengkapi seperti ini Nah baru kalian kasih makan Nah makan wortelnya ini, itu dikasih, aku disini biasa 3 hari sekali Jadi satu wortel gitu, di parut, itu untuk 3 hari kedepan Nah jadi terhitung ini hari, udah 1 hari gitu besok dan busa, itu udah 3 hari Lalu selanjutnya aku kasih di hari besokannya Oke guys, ini aku parut dulu, aku seru dulu Biar tidak semakan dulu Ya disini aku udah parut, apanya wortelnya, degi wortelnya Nah seperti ini ya guys, kalian bisa lihat Ini langsung kecoaannya tuh makan tuh Dia langsung makan tuh, mereka langsung makan Nah jadi gitu, dikasih makan Jangan lihat dikasih makan, karena kalau pakan ikan kita itu puruh ataupun kering Kita kasih makan, itu sama aja kita kasih mereka makan kulit gitu Cangkangnya doang, kulit luarnya, jadi gak ada vitamin terus Ini gak ada nutrisi dan tidak ada lemak terlalu Yang kita perlu untuk membuat arwana supri kita bisa gemuk Bisa tebal badannya, punggungnya lebar Nah itu tipsnya cuma satu lemak, banyakin lemak Nah lemaknya bagaimana ya seperti ini Nah kecoa dugia ini kan gampang besar gitu Jadi kita kasih, dia banyak makan Tapi ingat, makannya itu yang bernutrisi Jangan yang bekas-bekas juga gitu Supaya ikan kita pun bisa sehat Nah seperti ini kan mereka makan Karena coa ini tipenya di bawah gini ya Jadi kita kasih gitu Pertama di dasarnya Lalu yang kedua di atas-atas yang gini Biar merata, jadi semua kedapatan makan Oke, ini sudah dikasih makan Sudah dikasih makan Nah sekarang aku mau kasih kalian lihat Lahapnya ikan aku itu makan kecoa Nah bagaimana selanjutannya Jangan di skip videonya Tonton sampai habis ya guys ya Lanjut kasih makan ikan Nah ya guys Ini dia Kita sudah di depan si Akainu Arwana Super Red Sumo Lihat punggungnya itu Wah Benar-benar gila ya bosku Salah satu tipsnya Untuk pembesaran seperti ini Bisa gemuk Itu dikasih kecoa dan kodol Kalau ular Jerman sih Aku lumayan jarang Kasih si Akainu ular Jerman Karena kalau udah ikan sebesar gini Ya rentan dengan ambilin Ular Jerman itu bikin ikan gampang ambilin sih Nah dia udah tau nih guys Mau dikasih makan kecoa Karena Ini udah langsung di depan dia Makanannya Yuk kita kasih langsung Seperti ini guys kecoanya Kita kasih aja langsung Langsung disambar Langsung disambar aja Ini bosnya Ini bosnya Saya kasih lagi Sebelahnya Oke Oke jadi Nah gitu guys ya Jadi segitu dulu Triknya untuk Pakan ikan arwana Super Red Kita Salah satunya disini Contoh Aku kasih contoh Kecoa Dubia Atau kecoa Madagaskar Ini dia Nah jadi Itu caranya Supaya Gak gampang mati Dia butuh Tempat yang besar Yang pertama Yang kecoa itu Dia butuh Yang namanya Tunjilasi udara Ataupun ruang Masuknya udara Lebih banyak Nah yang ketiga itu Kertas telur Sediakan kertas telur ini Yang kecoa dunia Nah yang keempat Itu sediakan Sediakan yang namanya Yang pakannya Akan yang si Apa namanya Kecua Madagaskar ini Ya Wortel Maksudnya aku kasih Bagi wortel Bagi wortel ya Atau bisa juga Dikasih bayam Sayur bayam Jadi Yang penting Pakannya harus bersih Kotoran-kotoran itu Itu kan mengandung bakteri Itu nanti kalau udah kering Besoknya langsung dibuang Tapi dipindahkan dulu Ketepasih 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 Atau lari Gitu Karena kan ribet juga Nanti nanggap Jadi Ketepasih Sehat Makannya lahap Rakus Jadi kita Sebagai owner Ataupun pemilik Tidak Pusing Melihara Jadi Ada alasan Susah Bilang-bilangnya Susah Melihara Ikan arwana Susah Enggak Enggak Kalau tahu Caranya Pelan-pelan Dikajari Pasti Bisa Itu sih Menurut aku Jadi ya Segitu dulu Guys Untuk video Kali ini Tinggalkan Komentar Di kolom Komentar Silahkan berkomentar Nanti Aku jawab Ketepasatu Kalau ada waktu Langsung aku jawab Nah Jangan lupa juga Kalian like Video ini Ya Like Dan juga Subscribe channel aku Aldi GSM Jangan lupa Di subscribe Karena dengan subscribe Kalian Membuat aku Lebih semangat lagi Untuk membuat Video-video Ataupun konten selanjutnya Lebih mantap lagi Dan Terima kasih Buat 2000 Subscriberku Yang pertama ya Walaupun aku Gak tau siapa aja Cuman Aku berterima kasih Buat 2000 Subscriber Pertama aku Yang sudah mau Subscribe channel aku ini Yang sudah mengikuti Dari Posting-posting Yang aku yang terdahulu Ikan Aron Subscribe Video aku yang dulu Sampai jumpa Di video selanjutnya Oke Bye Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax